Dan saya melakukan eksplosi dan meyakini bahwa dikatakan ini, di samping, di tempat untuk melatih keterampilan sosial itu, juga sebetulnya potensinya bisa didayakunakan untuk bisa berkontribusi buat orang banyak. Apakah saya sudah nyaman? Mungkin dalam konteks, apa namanya, benefit yang diberikan keluarga itu sudah nyaman. Tapi untuk saya bisa berkontribusi efektif dan beri dampak sebetulnya buat orang banyak, saya kan harus keluar dari zona nyaman itu. Tetap ada kegelisan ya kan? Iya, saya harus keluar dari zona nyaman itu. Kalau tidak, saya akan tidak produktif, tidak kreatif, tidak inovatif. Jadi itu ceritanya kenapa nama saya Tri Hartol. Tapi kalau di badangan masih bisa sebetulnya. Apa itu? Surya, Harato, dan Ketigo. Tri Hartol. Berarti sudah tidak ada jawanya sebetulnya ya? Tidak ada jawanya. Tidak ada jawanya. Misi yang saya canangan ada empat. Yang pertama, solidariti. Kemudian institusionalisasi. Kemudian kontribusi. Kemudian inspirasi. Bagaimana sudah melihat sekarang ini potensi alumni Universitas Andalas ini dan peluang ikatan alumni UNAN untuk berkontribusi di pembangunan daerah? Mampu secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Landam TV. Kembali bersama saya, Harry Faisal. Dalam program Podcast Landam. Kali ini kita akan membahas yang lagi hangat, pemilihan calon ketua umum ikatan alumni Universitas Andalas. Yang akan dilaksanakan bulan depan. Nah, bersama kita sudah hadir salah satu kandidat. Udah, Suria Tri Hanto. Selamat datang Udah. Selamat datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Suria Tri Harto. Atau akrab STH. Biasa juga dipanggil Udah Uyor. Udah, ini... Rame nih, baliho-baliho Udah nih. STH for Unan. For Ika Unan. Gimana ceritanya Udah? Sampai mau maju jadi... Terjun di Ika Unan. Baik, terima kasih. Harry. Bagaimana saya mau terjun di Ika Unan. Sebelum ini cerita yang panjang. Saya mulai dari cerita kecil saya. Saya tuh suka membaca. Surat kabar di zaman saya tuh saya lahat habis. Walaupun tidak berlangganan, saya pergi menangan. Selamat habis. Jadi, berita-berita tentang ekonomi, publik, sosial, politik itu... tertanam di pikiran saya. Bahwa kita hanya akan bisa memberi mamat buat orang banyak. Ketika kita mau mengurus orang banyak. Di masa sekolah, saya kemudian menjadi pimpinan di OSIS. SMP, SMA. Kemudian di Peguruan Tinggi, saya menjadi Petua Senat Magiswa. Saya merasa bahwa itu telah memberi saya kemampuan keterampilan sosial yang baik. yang harus terus saya tingkatkan. Dan harus saya jaga. Nah, pada ketika saya... Menyelesaikan pendidikan di Peguruan Tinggi, Saya harus memilih Antara menjadi Orang yang mendiri Atau pekerja profesional. Saya sempat memilih Selama hampir dua tahun Untuk berusaha menjadi Orang yang mendiri. Self-employed Atau bekerja Bercita-cita menjadi pengusaha. Tetapi, Tuntutan kehidupan Membuat saya harus berpikir Banting setir Untuk segera Mapan. Untuk kemudian mendukung Saudara-saudara Nadi saya untuk juga Melanjutkan pendidikannya. Dalam kondisi di mana Orang tua sudah Merlukan dukungan Dari anak-anaknya Untuk terus Survive Dan Melanjutkan pendidikan Keluarga. Disitulah saya kemudian Memilih Untuk berkabung Dengan sebuah bulan ini. Akan tetapi Keterampilan sosial Yang sudah Saya coba latih Sejak kekir itu Saya merasakan bahwa Di institusi Tempat saya bekerja Tidak akan bisa Ada tempatnya untuk Terwadahi. Saya berpikir bahwa Saya harus Mempunyai tempat Untuk Melatih Keterampilan sosial itu Dan menjadikannya Sebuah Kalau bahasa sekarang Advantage Atau modal Untuk saya bisa Berkontribusi Dan memberi dampak Terhadap orang banyak. Walaupun itu tersedia Juga di tempat saya bekerja. Namun Demikian Ada keterbatasan Pilihan saya Untuk tempat itu Adalah ikatan ilmi Karena Kalau saya Kemudian Menggunakan LSM Dan hal-hal lain Tempat lain LSM Partai politik Organisasi Ormas lainnya Yang Membatasi Saya Untuk melakukan Aktivitas Karena status saya Sebaik di Diwomen Hanya Ikatan ilmi Tempatnya Dan saya Melakukan eksplorasi Dan meyakini bahwa Ikatan ilmi Di samping Di tempat Untuk melatih Keternak Belajar Sosial itu Juga sebetulnya Potensinya Bisa didayabunakan Untuk bisa berkontribusi Buat orang banyak Dan kenapa itu Seperti Aspirasi Pribadi saya Itu sebabnya Sejak saya Sejak saya tamat Bergabung Dengan BUMN Kemudian Memilih Organisasi Ikatan ilmi Sebagai tempat Saya melatih Keternak Belajar Sosial Agar Aspirasi saya Untuk Berkontribusi Dan berkontribusi Sudah Sudah Memiliki Karir panjang Di Pertamina Sebuah BUMN Yang besar Dan sudah Menempati Posisi Sangat nyaman Saya rasa Senior Vice President Kemudian Mau Terjun juga Mengurus Organisasi Sosial Ini kan Kasarnya kan Organisasi sosial Yang gak ada Profitnya Apa Baik Mungkin saya Koreksi sedikit Kalau saat ini Saya bukan Senior Vice President Tapi Vice President Vice President Kemudian Apakah saya Sudah nyaman Mungkin dalam konteks Apa namanya Benefit yang diberikan Peluruhkan Sudah nyaman Tapi untuk Saya bisa Berkontribusi Efektif Dan beri Dan versi Untuk orang banyak Saya kan harus Keluar dari zona Nyaman Tetap ada Kegelisahan Ya kan Saya harus keluar dari zona Banyak nyaman Kalau tidak Saya akan Tidak produktif Tidak kreatif Tidak inovatif Saya duduk saja Menikmati itu Mungkin nyaman Tapi Mungkin Mungkin ada dorongan dari saya Untuk mencari Sesuatu yang Kemudian Membuat saya bisa Berkontribusi Lebih Bukan yang dikekan Untuk diri Saya pikir itu Karena Saya terlatih dari kecil Bukan saya melatih Kehidupan yang melatih Saya Seperti itu Saya pernah berusaha Menjadi pedagang Waktu kecil Pernah Ibu mengizinkan Menjadi pedagang Ya Kenapa Disitu digunakan Apa namanya Smart Ya Dan intelligent Ya Cerdas Dan Apa namanya Cerdik Cerdik dalam arti Konotasi positif Ya Tetapi Ibu tidak mengizinkan Kalau kita Menggunakan Tenaga Kalau yang tadi Cerdas dan Intelijen itu Menggunakan Pikiran Tapi kalau Menggunakan tenaga Saya pernah Dimarahin Ketika Saya Mencoba-coba Untuk bekerja Yang mengandalkan tenaga Saya Dimarahin Sampai sekarang Itu Mereka Diingatkan Saya Bahwa Kalau bekerja Gunakan Pikiran Tapi Jangan Menggunakan Tenaga Artinya Sekolah Tinggi Tinggi Itu Salah satunya Ya Salah satunya Bentuknya Kemudian Ketika Masuk Kerana Memilih Untuk Menjadi Diri Sendiri Itulah Yang Salah Seperti Saya Saya Lebih Memilih Untuk Tidak Menjadi Seperti Orang tua Saya Sebenarnya Mereka Dulu Jadi Berusaha Untuk Dulu Untuk Menjadi Menjalani Usaha Karena Waktu Ketika Juga Sempat Berdagang Ketilan Yang Membuat Logik Saya Mengatakan Bahwa Ini Hal Yang Bagus Kemudian Tentuan Itu Kemudian Membuat Saya Memilih Saya Fokus Disitu Kemudian Itulah Area Lain Ini Yang Kemudian Saya Maksudkan Untuk Tempat Melatih Tereba Sosial Dan Kemudian Itu Digunakan Untuk Berkontribusi Efektif Dan Memberi Daftar Benar Banyak Kalau Dari Jurusan Udah Teknik Sivil Kalau Pertamina Gimana Ini Ada Linear Enggak Korelasi Korelasi Sebetulnya Linear Pasti Jadi Di Dalam Industri Pendidikan Indonesia Itu Sepertinya Sudah Dipahami Bahwa Ilmu Sektoral Kemudian Harus Dilengkapi Dengan Ilmu Manajemen Sehingga Sehingga Ketika Kita Mengelola Sebuah Invensi Penemuan Yang Disiplin Sektoral Kemudian Bisa Di Perluas Mucud Atau Dampaknya Melalui Sistem Manajemen Bidang 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 Juga Saya Sudah Pernah Engineering Saya Pernah Di Operation Kemudian Pernah Juga Di Supply Chain Pernah Di Sales Marketing Pernah Di Strategi Planning Tapi Basis Saya Masuk Memang Dari Engineering Dimana Teknik Menjadi Bagian Dan Dalam Perkembangannya Saya Menyadari Bahwa Itu Harus Ditentang Keterampilan Manajemen Dan Juga Keterampilan Interaksi Sosial Yang Kebetulan Saya Ditempa Sebagian Hidupan Saya Oleh Itu Sebabnya Kemudian Saya Rasa Bukan Berarti Kemudian Yang Apa Saya Jalan Ide Ini Tidak Linear Dengan Saya Enggak Karena Saya Memang Mulai Masuk Dan Disiplin Saya Itu Yang Saya Menjadikan Untuk Kerja Dan Menjadi Bagian Sistem Dan Sekarang Mungkin Manajerial Mungkin Lebih Manajerial Role Yang Lebih Banyak Ya Tapi Itulah Perjalanan A Journey Of Profesionalism Perjalanan Profesionalism Memang Harus Begitu Dimulai dari teknikal Kemudian Manajerial Dan Leadership Sudah ini jadi pertanyaan ini Sudah STH Suriatri Harto Pertanyaan oleh pemirsa ini Sudah ini Jawa mana ini Namanya identik dengan Jawa Boleh dijelaskan Sangat bisa dijelaskan Ibu adalah Anak Tunggal Ayah juga Adalah Anak Tunggal Kemudian Saya Anak Ketiga Di zaman itu Tahun 60an Karena kedua-duanya adalah guru Sehingga harus Mengajar Anak-anak terpaksa ditinggalkan Ditinggalkan dengan siapa Kemudian kita berpetangga baik Dengan seorang Satu keluarga yang Memang bersama di Jawa Suami istri Saya bisa sebut Nama beliau adalah Bapak dan Ibu murdi Jadi saya tinggal Ditinggal dengan keluarga sebelah Dan ada hubungan baik Bahkan saya sampai di siswi Termasuk juga Kakak saya Saya punya dua kakak Dan karena hubungan baik begitu Malah Dalam memberikan nama Mempertimbangkan saran Dari beliau Beliau memang lebih tua Dari Ayah dan Ibu Saya panggil Bapak dan Mama Dan Semua keluarga kami Memakai nama surya Karena itu adalah singkatan Dari nama Bapak dan Mama Baru belakangnya Mendapatkan masukan Dari Tetangga Yang buah-buahnya adalah Orang Jawa Jadi saya kira Gelir itu adalah Sebuah Akulturasi Dan juga Hubungan kemanusiaan Yang membawa ke arah situ Vakti nama saya adalah Suria Ri Hartong Suria Arta yang ketiga Tapi Hartong itu memang Saran dari Saya pernah Disusui oleh Ibu murdi Jadi dulu ada Ibu Selama Beliau masih hidup Saya sempatkan datang ke beliau Jadi itu ceritanya Kenapa nama saya Tri Hartong Tapi kalau di badangan Masih bisa Apa itu Suria Harato Berarti sudah tidak ada Jawa Tidak ada Jawa Tidak ada Jawa Suku saya bisa Sebuah Buji Buji ya Ya Datuk saya Datuk Ampaya Mulih Iya Karena kan Ini Jawa Kalau persepsi orang Dengan nama Tapi ternyata Minang Bulan Dimana itu Dah Minangnya Di Tanah Ratar Saya makan 10 foto Tau poten Ternah Ratar Ternah Ratar Suku saya Buji Siap 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 Baik Bu Wiesa Kita lanjut Sedikit lagi Ini udah Terkait dengan Ika Unan Karena udah Sudah Maju Apa sebenarnya Tawaran Udang Untuk Ika Unan Karena sebelumnya Kan udah sudah Bagian juga Dari organisasi ini Dari pengurusnya Baik Terima kasih Saya tidak ingin Jumawa soal ini Tapi intinya adalah Yang pertama Saya harus bertanggung jawab Dengan visi Misi yang Dua saya sampaikan Kami ada forum Berdasar visi Misi Dan saya sudah Sampai ke sana Misi Yang saya canangkan Ada 4 Yang pertama Solidarity Kemudian Institusionalisasi Kemudian Kontribusi Kemudian Inspirasi Solidarity Artinya Organisi semacam ini Harus membangun Solidaritas Anggotanya Untuk kemudian Solidaritas itu Bisa Menjadi Kapital Untuk Melangkah keberikutnya Yaitu Institusionalisasi Kenapa Dengan adanya Solidaritas Solidaritas Kemudian kita akan Melembagakan diri Sebab ketika Solidaritas Tidak dilembagakan Dia akan terjereberai Misi saya kedua adalah Institusionalisasi Ikatan alumni Harus dikelola Secara Lebih baik Mengikuti Tahanan Tahanan Otosiasi Misi yang baik Kalau tidak Tidak demikian Kita tidak akan Disegani Itu misi yang betul Misi yang ketiga adalah Kontribusi Dengan adanya Solidaritas Yang terlembaga Dengan baik Kemudian kita akan Mempunyai Kekuatan yang lebih Untuk Mengumpulkan Potensi Sumber daya Alumin Yang kemudian Kita kontribusikan Khususnya Buat alma mater Khususnya Buat alma mater Dan tentu saja Juga buat Masyarakat Luas Itu pilihan kita Dan ada tahapan Tahapan kesana Kapan prioritasnya Alma mater Kapan prioritasnya Masyarakat luas Nah itu kan Akan sangat terbatas Dengan Potensi Sumber daya kita Yang bisa Dikerahkan Atau Diburangkan Atau Dimanfaatkan Atau Diberdayakan Ada satu lagi Saya bilang Inspirasi Kenapa Sebagai sebuah Komunitas Intellectual Yang berpikirnya Sistemik Sistematis Dan berpikir luas Kita harus Melakukan sesuatu Yang kemudian Mempengaruhi orang Masyarakat luas Untuk juga Melakukannya Sehingga Dampaknya itu Lebih luas Nah itu kan Namanya Menginspirasi Kita tidak bisa Mengajak Melakukan semua Dengan potensi Sumber daya kita Tapi kita harus Menginspirasi Orang Untuk Melakukannya Kita berikan Contoh Melakukannya Dalam Bilih Ong Luku Kecil Kemudian Hal itu Kita harapkan Bisa Menginspirasi Orang Untuk Melakukannya Lebih baik Nah Beberapa Hal kita Saya Harus Mengenai Pada Publik Yang Sampai Itu Ada Ada Tiga Yang Saya Sebutkan Itu Yang Pertama Adalah Call For Paper Orang Orang Yang Punya Pemikiran Diminta Memuliskannya Nanti Kita Publish Dalam Sebuah Buku Sudah Sudah Pernah Lalu Kedua Wisata Inspiratif Saya Bilang Wisata Inspiratif Ini Adalah Upaya Kita Memang Membangun Icon Wisata Yang Kemudian Diexpose Oleh Kita Komunitas Kita Mereksposenya Sama Sama Kita Kunjungi Sama Sama Dengan Sebuah Program Wisata Inspiratif Yang Kemudian Menginspirasi Orang Untuk Kemudian Membusnya Memperkuatnya Itu Kira-kira Yang Kemudian Yang Ketiga Adalah Kami Akan Mencoba Menelusuri Orang-orang Alumni Atau Bukan Menalumi Yang Melakukan Sesuatu Dalam Senyap Dan Memerlukan Exposure Atas Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Memerlukan Dengan Tulus Senyap Tapi Kena Tidak Punya Tempat Untuk Diexpose Apa Yang Mereka Lukan Tidak Teraprisiasi Dan Tidak Magnitudenya Tidak Luas Jadinya Kita Akan Cari Dan Kita Beri Ruang Exposure Di Lembaga Ini Ini Itu Kira Yang Sebut Pemberian Anugerah Kepada Hal Berhenti Dan Kita Mungkin Tidak Hanya Menyasar Amuni Tapi Biduan Amuni Ditarapkan Itu Menjalankan Intimiditas Yang Baik Dan Bisa Memberi Dampak Inspiratif Kepada Orang Untuk Melakukan Hal Yang Sama Terakhir Mungkin Ini Udah STH Bagaimana Udah Melihat Sekarang Ini Potensi Alumni Universitas Andalas Ini Dan Peluang Ikatan Alumni Untuk Berkontribusi Di Pembangunan Daerah Mopul Secara Nasional Baik Di Daerah Saya Pikir Adalah Yang Belum Ada Itu Justru Solidarity Dan Institusionalisasinya Alumni Cenderung Ber Membangun Komunitas Di Luar Sumber Di Sumber Sendiri Mereka Tidak Berkomunitas Pada Kesempatan Ini Saya Menghimbau Semua Alumni Universitas Alas Untuk Bentuk Komunitas Di Sumber Baik Dengan Demikian Kan Tadi Saya Sampaikan Dengan Solidarity Itu Kan Terbangun Dan Ada Institusinya Dengan Institusi Ini Kenapa Orang Perlu Berorganisasi Berinstitusi Karena Itu Akan Bisa Menghasilkan Dampak Yang Lebih Besar Terus Satu Dapat Bersama Bersama Kalau Bersama Bersama Aluminus Analas Yang Di Sumatera Barat Berkomensasilah Bentuk La Institusinya Kemudian Dengan Itu Diarapan Kita Bisa Melakukan Langkah Langkah Yang Bersama Beri Dampak Dekat Masyarakat Banyak Itu Barangkali Salah Satu Contribusinya Contribusinya Yang Yang Pertama Mudah Mudahan Dengan Kita Kita Kawan Kawan Alumni Yang Di Sumatera Barat Yang Bisa Begitu Sampai Kedera Kota Kebupaten Misalnya Itu Akan Mendorong Inspirasi Juga Teman Teman Alumni Kita Yang Di Luar Untuk Berterbusi Tadi Saya Bidang Dua Alma Mater Dan Masyarakat Adalah Kredibilitas Kredibilitas Lembaga Perlu Kita Kita Jaga Kita Bangun Dengan Baik Ada Persepsi Awal Bahwa Kredibilitas Kurang Baik Tetapi Kalau Kita Melakukan Institu Jualisasi Dengan Baik Perlembaga Dengan Baik Perjayaan Itu Akan Meningkat Dan Kita Berharap Alma Mater Bisa Bekerja sama Erat Dengan Ikatan Alumni Dengan Bersama-sama Kita Lebih sering Menyapa Alumni Dan Memperhatikan Bagaimana Mengorganisir Dan Menumbuhkan Seluruh Yang Di Sumatera Di Sumatera Barat Sehingga Akan Berdampak Juga Kepada Yang Nasional Regional Begitu Semoga Lebih luas Dampaknya Mudah-mudahan Baik Pemirsa Itu tadi Perbincangan kita Sama Uda STH Semoga Memang Ikatan Alumni Universitas Andalas Memberikan Banyak Kontribusi Bagi Masyarakat Sumatera Barat Pembangunan Daerah Maupun Indonesia Secara Luas Semoga Siapapun Nanti Yang terpilih Uda Ini Tetap Uda Tetap Jaya Ika Unan Tetap Solid Dan Bisa Berkontribusi Berkontribusi Banyak Berkontribusi Dan Berkonspirasi Nah Itu Terima kasih Uda STH Sama-sama Terima kasih Dari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Euan Kasumi Kan B mówi Kan Kan Puts